Itu pernah ada yang ngomong bahwa dunia bangunannya itu ada tempat atau matinya Yang temen saya bisa nih ngomong, tadi kita bisa dilihatin Tadi banyak orang tua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Likmani yang kandang bengi ofisial Bengi kim narasumbernya lagi pada sibuk Janti kim makanan dia kue Karena masa pembawa acara dia Orang duwe cerita hamistis Nah Sebenernya ake yang cerita hamistis Kim berani sebenernya rada priwani kita ngerita atem Karena Apa ya Bisa dibilang Kejadian tahun kapan lah Mulai terpuake di tahun seminggin Nah Cerita ini sekitar tahun 2013 atau 2012 Dulu saya sempet kerja di salah satu minimarket lah Nah Dulu bangunannya itu Bangunan dulu itu bangunan toko sih Cuman Kayak bangunan tua seperti itu Nah kebetulan ada renovasi Pas pada saat renovasi Di salah satu gudang bangunan tersebut Terdapat lubang Jadi bangunan itu besar Cuman yang dipake buat minimarket itu setengahnya dari bangunan itu Nah Karena temen saya Ngerasa penasaran Jadi temen saya ini Agak bisa ya Maksudnya dalam artinya ya Anak-anak indigo kayak gitu Nah Karena satu penasaran Ngecak Ayo ga Dalam yuk Tuh Ada apa Nah Soalnya Temen saya Kenapa bisa penasaran seperti itu Jadi Jadi Dia itu Pernah ada yang ngomong Bahwa dulunya bangunan itu Untuk Ada tempat Atau Pilatinya Nah Karena saking penasarannya Terus berhubung Jadi Apa ya Enggak tau dari mana Pokoknya lubang itu Sudah ada Jadi minimarket Posisi minimarket Cuma separohnya gedung itu Jadi gedung sebelahnya itu kosong Nah Disampingnya itu ada lubang Nah Karena saking penasaran Penasarannya itu Jadi Dia ngecak saya sama temen saya satu lagi Jadi posisi tiga orang Nah Masuk ke Ruangan itu Cuma pada saat masuk itu Suasanya Belak Karena Benar-benar itu ruangan tanpa cahaya Tanpa ventilasi ruangannya tuh Jadi bangunan zaman ini Tanpa segera Nah Sudah Sudah masuk Disitu tuh banyak Masih banyak propertinya Kayak sofa Atau apa Cuma sudah diselimutin Sama kain itu Tapi kain itu juga Sama debu Sama Apa ya Ya Pokoknya debunya udah tebel lah Mungkin karena udah puluhan tahun Nah Pada saat masuk ke situ Auranya udah beda Pada saat masuk ke auranya udah beda Pada saat masuk ke auranya udah beda Pencahayaan cuma dari hape Jaman dulu Jaman dulu itu hape Ya Tercaya gak terlalu terang lah Sekitar tanggal 12-an dari hape itu Masuk ke dalam Nah Masuk lebih ke dalam lagi Semakin tambah gelap Semakin tambah gelap Karena lubang yang itu tadi Udah ke jauh juga sih Setelah itu Setelah itu Kalau bisa dibilang sih Ruangan yang kita masukin itu Ya ruangan tengah Karena ada sofa Sama Ya posisi ruangan tengah lah Gimana lah gitu Terus masuk lebih dalam lagi Semakin gelap Cuma pada saat ini Saya udah gak berani disitu Saya bilang sama teman saya Udah jangan Bis balik maning bela Apa Soalnya Bis peteng Buka tanah apa-apa Nah Teman saya nurut Ya wis Ya ayo sih Cuma dia sih sebenernya Penasaran banget Ada apa Masuk sama Sama pengen ngebukin Bener gak Disitu ada pertimantinya tuh Nah Sebelum balik lagi Kita dihadapi Pada saat itu Di depan kita ada meja Nah si meja itu ada album Foto nya Si lagu foto itu Lumayan gede si lagu foto nya Nah pada saat kita mau buka Lagu foto Baru juga dipegang Itu ada suara Suaranya itu seperti suara Apa ya Ebok musik tuh Yang kena Yang kena Nah kita bertiga Sangat terhadapan Ini kok Suara dari mana Suara dari mana Cuma kita gak ada yang ucap Gak ada yang berani ngomong Maksudnya Cuma Pas liat-liatan Kayak gini semua Pada gila-gila kepala semua Ini punya sih apa Masnya suara dari mana Pas banget Ketik kenalkan Buku itu Atau album itu Maksudnya Maksudnya Tidak Sedangkan kejadian itu Sekitar tahun 2012 Nah foto pengantin Ya Gimana foto Ya orang Jaman dulu lah Ibaratnya masih rambut agak gombrong Yang perempuannya Yang rambutnya agak Apa ya Apa ya Apa ya Setelah selesai Tutup lagi Tutup Karena udah Apa ya Padahal disitu Baru berapa menit lah Cuma raksanya gak enak lah Kalau udah gak enak Terus juga Kalau semakin dalam lagi Kita cahaya udah gak ada Belah Udah pengap disitu Terus Debu Sarang-sarang laba-laba Pokoknya udah Wah udah ngakakan ruang lah Karasnya udah Baik lagi dicampur lah Takut Ada hal apa-apa Jadi kita bertiga Mutusin untuk Baik lagi Keluar dari ruangan itu Kenapa kita keluar dari ruangan itu Nah Si lubang itu Kita tutupin Karena tadinya lubang itu Itu juga Kata-kata saya udah Ini tutupan sih katanya Jadi kita Palangin pakai kait Tutup Tutup Setelah itu Kita keluar Ngambil nafas Soalnya posisinya itu Kalau disini Sampingin Sebelah-sebelahan sih Itu pas Di gudangnya Gudangnya minimarket juga Jadi Bangun itu Gede panjang posisinya Nah Setelah selesai Yang temen saya yang bisa ningkom Tadi kita Saya dilihatin Sama apa Yang penghadiran perempuan Loh Ya bener Iya Cuman tuh Halanya tuh Kayak sedih Tapi Apa ya Dia bilang tuh Ya kayak sedih lah gitu Nah Pokoknya mah Kayak mendam sesuatu apa Cuman temen saya gak tau Sedangkan dia mau berinteraksi aja Maksudnya Takut Dalam arti Gak Gak Apa ya Gak seberani itu Dia juga Walaupun dia bisa juga Jadi Ya udah Si ceritain gantung 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 dengan Apa ya Dengan masih tanda tanya Ya udah Gak Gak Tentu jawabannya Dan Siapa Itu kenapa yang Yang Apa Yang munculin itu Penghadiran perempuan Yang ada di situ Nah, selama beberapa tahun, sekitar tahun 2022, tahun kemarin, ya saya juga udah lupa ceritanya, kebetulan ada teman saya, baru ketemu itu teman SMP, baru ketemu lagi di tahun 2021, saya ngobrol, awalnya ngobrol biasa, lama-kelamaan, saya ngobrol cerita itu. Karena, keluarganya dia, tau atau masih ada hubungan lah, dengan lokasi bangunan tersebut, yang punya bangunan tersebut, jadi saya kan tanya, tanya saya ceritain dulu, saya ceritain dulu, dari awal, jadi pas diceritain, dia juga kaget, kaget, kok iya tak, ya betul, ya ternyata, apa ya, Ya, bener-bener ngerasa, kejadian kapan, baru terkuak, terbuka, jawabannya sekarang-sekarang. Sedangkan mungkin teman saya yang itu, masih penasaran, saya juga belum cerita sama teman saya itu. Terus kontek sama yang ini, yang penasaran tentang bangunan tersebut. Nah, baik lagi, jadi dia cerita, saya tanya dulu, itu sebenarnya siapa? Jadi, itu emang bener ada pengantin baru, bukan baru-baru banget sih, emang maksudnya, udah jalan berapa bulan, maksudnya enggak, belum sampai satu tahun. Jadi, pengantin perempuan ini, yang cewek ini meninggal, dia meninggal karena penyakit, maaf kalau nggak salah, leukimnya atau gimana. Nah, jadi, apa ya, bukan saya ngambil kesempatan tadi, ya bener, yang apa yang dikatain teman saya, ini mister ini, maksudnya ini nih, ada kesedihan. Sampai teman saya, ini nggak ada kesedihan, lagi-lagi dia nggak ada kesedihan, nggak ada kesedihan, nggak ada kesedihan, apa ini. Ya mungkin itu, karena dia mungkin masih, masih apa ya, baru pengantin baru, terus dia udah, udah, udah meninggal. Jadi, kayak semacam apa ya, ada hal yang belum terselesaikan lah dari dia. Karena pada saat itu teman saya ngomong, yang cewek itu dia ngeliatin, dengan kondisi mati tahun pengantin, warna bukti. Udah ke dia ngeliatinnya tuh gede, kata teman saya. Nah, itu kan terkuat tuh, maksudnya, saya sampai, ya ampun, berapa tahun coba, hampir 10 tahun kejadian itu baru terkuat sekarang. Nah, saya nanya lagi, itu kalau, katanya ada pertimati di situ. Nah, emang, waktu itu, sempat ada pertimati di situ, tapi itu, katanya sih cuma transit lah, nggak ngerti. Tapi, kata dia juga, nggak tahu pertimati itu dibawa kemana, atau emang masih ada di situ, atau udah dibawa pergi kemana. Nah, berarti, dari pertimati itu, maksudnya, ternyata benar di situ dulu sempat ada pertimati, cuman nggak tahu. Terus, kita juga pada saat ke situ, belum, 50% juga belum, apa, explore bangunan yang sebelah yang kosong itu, baru seberapa. Cuman, paling 25% nya lah di bangunan itu, karena kondisi gelap, tanpa ada oksigen, ventilasi, nggak ngapain kondisinya. Nah, jadi saya tuh, ya ampun, ini kok bener-bener ceritanya kapan, kok bisa, ini kan bener-bener hal yang, apa ya, bukan menakjubkan sih. Cuman kayak, dikasih tahu jawabannya, kok sekarang, maksudnya. Tentang mati-mati, sama yang itu. Ya, pokoknya temen saya penasaran, satu, ini kesedihan, ini kesedihan. Kesehatan apa, dalam hal ini saya ngomong-ngomong sendiri. Ternyata ya itu. Jadi, si cewek itu, dia meninggalkan penyakit, gelap kemiak. Kalau nggak salah, pokoknya, itu gelap kemiak. Mungkin karena, apa ya, bisa dibilang, ya cintanya belum keselesaikan, bisa dibilang kayak gitu. Jadi, ketika napakin, si cewek ini pakai luar pengantian, dia lagi sedih, spesies yang banyak gitu. Jadi, apa ya, itu. Ya, istimewa ini hal mistis yang saya alamin, mohon-mohon. Karena, terjawab di tahun yang sangat-sangat lama sekali, 2022, baru tertua hal mistis di dunia. Jadi, untuk peti mati, betul pernah ada di bangunan itu. Cuman katanya, cuman rancif atau seperti apa. Nah, dia juga nggak tahu, peti mati itu masih di situ atau ada di bawah lain. Nah, untuk kejadian hal itu, ya ini mah, apa ya, percaya-percaya sih. Cuman, ya, kalau ditarik sambut-pautin sih, ya kayak gitu. Ada cerita di balik setitunya. Tapi kalau hal itu, ya, apa ya, yang ketayangannya orang itu, ya, atau apa-anya. Sebenarnya cinta atau apa sih, itu sih, ya, kembali lagi agar kepercayaan masing-masing lah. Cuman, waktu saya gitu ngalamin itu, emang saya sih nggak diliatin. Cuman, hawa mistisnya tuh beda. Bukan apa ya, kayak ada kan hawa mistis takut, bener-bener takut. Jadi itu mah bener-bener, ya, hawa sedih lah gimana lah. Ada, bahwa hawa sedih. Bener-bener yang kayak, kita juga yang di situ terbawa, gitu. Nah, ya, kok, dari satu cerita setiap mistis yang banyak. Keennya paling cerita yang dikit, ya, sambil menunggu narasumber-narasumber lainnya. Karena narasumber, kalau membawa acara, kadang waktunya dipas. Karena masing-masing punya kesibukan masing-masing. Insya Allah, saya bakal terus update untuk broadcastnya dikandang bumi. Cerita mistis maupun cerita hal pengalaman lainnya. Untuk malam ini, terima kasih. Nanti saya akan cerita lagi hal mistis lainnya. Dan maaf, untuk hal cerita ini, saya hanya menceritakan pengalaman dari saya saja. Bukan ada hal yang untuk menyakiti orang lain ataupun menguat cerita lama lagi. Ini sudah hanya berbagi saja, berbagi banget cerita saja. Ya, terima kasih. Waktunya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.